Hai once again Assalamualaikum sahabat YouTube saat ini saya sedang berada di depan pasar sentral Majene biasanya jam-jam seperti ini jam menjelang pukul 3 sore tidak begitu rame tapi karena Amin dua menjelang Idul Fitri perayaan lebaran pasar ini semakin rame saja penghujung oleh dari berbagai latar belakang dari berbagai kecematan ini adalah pasar yang terpadat di Kabupaten Majenis Sulisiparan Oke kita akan jalan-jalan masuk sebenarnya saya akan membeli beberapa perlengkapan untuk masak kutupat ya termasuk untuk cukur saya akan cukur juga dan kita akan jalan-jalan masuk melihat kondisi yang terjadi di dalam pasar bisa dilihat bagaimana padatnya dan ramainya orang-orang yang berkunjung ke pasar untuk berbagai macam kebutuhan ya menjelang lebaran Oke di belakang saya ini ada kuliner ya di pasar sentral Majenis ini sangat identik dengan kuliner kalau menjelang buka puasa biasanya hamin lima di Kabupaten Majenis kuliner-kuliner itu sudah tidak ada karena ibu-ibu itu biasanya yang menjelang sibuk untuk membuat kue lebaran tetapi kali ini masih ada di beberapa tempat di kota misalnya karena ini ada beberapa ada sekitar dua kilo dari kota kuliner ini sudah ada kosong di tengah kota tapi di pasar ini seperti kita lihat di belakang saya itu luar biasa ya dan sangat apa ya antusias masyarakat untuk membeli barang-barang kebutuhan untuk lebaran Oke kita akan jalan-jalan lagi melihat kondisi yang terjadi di dalam pasar ya Oke saat ini saya sedang berada di depan pos pengemanan Ramadhan dan Idul Fitri 1440 Hijriya ya operasi ketupat siamasei 2019 nah ini adalah posko yang sudah kurang lebih tiga apa lima hari sudah dibentuk untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya pengamanan kamtif masyah ketertiban dan juga keamanan yang ada yang lain kita bisa lihat Pak polisi di belakang ini luar biasa ya dari pukul delapan kalau tidak salah biasanya setengah delapan sudah ada posko disini dan kadang sampai malam karena kenapa hamin tiga hamin dua ini pasar sentral majini sangat padat di kunjungi oleh berbagai latar belakang masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya tiap hari kita bisa lihat bagaimana apa polisi di belakang ini ya ya kan jadi dari tempat poskoho mereka itu bisa memantau dari jarak jauh misalnya kalau ada pelanggaran lalu-lalu lintas diberikan melalui luar-luar atau mikrofon jadi cukup strategis pengamanan yang dilakukan oleh bapak-bapak polisi kita dokter tetap kita bisa doakan sehat walafiat dalam mengemankan situasi kondisi keamanan di tengah masyarakat sipil terutama yang ada di komples pasar sentral majini Oke kita akan lanjut di dalam tempat untuk apa pasar sentral majini bagaimana kondisinya kita akan bisa melihat situasi yang terkini sampai hamil dua ya lupakan bisa kita dapatkan peluang sudah baik sekarang saya mau belanja apa ya ketupat ya karena saya tidak punya waktu untuk membuat sendiri karena saya harus mesti belajar dari cukur saya akan langsung ke sini ya saya melihat ini Oke saya akan menawar dulu ya ini berapa Bu kalau di Mandar itu orang memanggil Indo ya Indo Indo kalau di Makassar macam-macam Mama apa kalau di Jakarta itu kan bahasa Betawi nah itu dia ini berapa ini perikatnya ini 7.000 ini dari daun kelapa kalau di Mandar namanya apa Indo Anjoro luar biasa terus yang paling kegemaran saya dari kecil biasanya kalau makan cota terwasa ini dari daun pandang ya Pak Indo pandeng ya pandang oh pandeng Wow beda-beda ini kalau kalau Makassar Bugis itu pandang ini berapa peri satunya nih seribu jadi kalau 5-5 ribu saya rencananya untuk pribadi saya mau beli lima nah ini saya mau beli 30 ya karena saya mudah-mudahan dapat tempat daging bisa bikin coto atau bikin kontrol sendiri Oke saya beli itu ya Bu ya Indo jadi nah di sekitar tempat saya membeli ke tempat ini banyak juga orang menjual perabotan rumah tangga seperti keranjang ya dari plastik luar biasa biasanya pukul tiga sampai pukul 4 sore kalau menjelang lebaran itu sangat masih sangat ramai pembeli tapi di luar di luar ramadhan atau di luar hari-hari raya Yuvetri itu sunyi sepi kalau pukul 12 jam 1 jam 2 sudah sudah tidak ada lagi aktivitas yang begitu signifikan ya tapi ini luar biasa menjelang lebaran entusias masyarakat banyak ke pasar ke mal-mal tapi kalau di Majenit tidak ada more karena suasana masih tradisional kehidupan yang klasik dan sangat bagus dan tentunya barangkali belum bisa masuk gua urbanisasi apa secara masalah pabrikan-pabrikan ya kalau kita di pedesaan itu seperti di kabupaten-kabupaten mestinya harus dijaga klasik kehidupan dan tradisional Oke saya akan lanjut macam-macam saya akan belanja selain dari wendangan ketupat juga kemiri dan macam-macam Oke makasih sekarang saya berada di tempat penjualan kosos-kosos penjualan apa ya sama lombok juga buah-buahan berdekatan dengan ikan saya belanja lombok besar di lombok besar ya saya belanja dan juga kemiri dan beberapa kebutuhan lainnya ya termasuk kelapa apa semua ya untuk nanti persiapan lebaran jadi lombok kemiri tentang dan sebagainya Oke Oke saya sudah belanja berbagai macam mulai dari ketupat sampai bumbu-bumbu dapurnya ya untuk persiapan lebaran saya berada di kawasan yang semua orang menjual lombok macam-macam buah-buahan dan ikan tinggal satu yang saya akan belinya yaitu kelapa dan juga kertas roti berada saya bisa mendapatkan kita akan sayonara atau kembali ke rumah Oke sampai jumpa saya sering malam di kajiannya melaporkan terimakasih Selamat merayakan Idul Fitri 1420 Hijriya mohon maaf lain dan buat sampai ketemu bisa buat ada yang menarik dan membuat saya heran saja selama saya keliling kompleks pasar ini saya mencari dan mendapat tugas dari istri saya untuk membeli kertas roti seperti ini tapi nyatanya tidak ada baru kali ini saya mendapatkan di tempat ini jadi sangat menarik ini untuk digaji kok kertas roti begitu sulit didapatkan di pasar sentral ini ya dan tinggal saya membeli kelapa dan Alhamdulillah ini belanjaan saya Oke sampai bertemu di hari lebaran mohon maaf lahir batin Oke Oke sahabat itu saya sudah meninggalkan pasar sentral majene saat ini saya sedang naik angkut ya mobil tradisional ayah istilah kalau di daerah sini adalah PT PT angkut-angkut angkut 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 rakyat saya senang memang menaiki angkutan kota jadi sekarang ini sudah keluar dari pasar sentral majene yang masih tradisional ya Nah itu di belakang saya itu pasar saya sudah tinggalkan dan sekarang saya menuju keluar jadi saya masuk tadi dari arah depan sekarang lewat belakang jadi ini asosona PT PT ya suasana anggot rakyat perjalanan saya kurang lebih lima kilo jadi ada lima kilo ke sana tempat tinggal saya dan Alhamdulillah ini belanjaan saya sudah ada ya ya oke ada kelapa ada ketupat dan lain-lain bumbunya sebenarnya saya senang lebih seperti masa lalu dulu di kampung ya di Makassar di gua sana terutama disini stres saya itu sebenarnya bisa membuat ketupat artinya daun pelapa dari kelapa itu kemudian ada pandang bisa dianyam ya tapi karena mungkin sibuk sehingga dibeli langsung di masa oke oke sekarang supirnya sudah ada kita akan berangkat semoga sukses selalu selamat berlebaran mohon maaf lahir dan batin takabala lumina wamin kum takabala ya kering